Kalau ada orang kaku gitu misalkan ngomong, gue pengen nyoba olahraga ini, 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 udah. Just do it. Whatever makes you move. Apapun yang bisa bikin kamu bergerak, apapun yang bisa bikin kamu mulai olahraga, mulai aja dulu. Nanti dari situ, lama-lama akan tertarik dengan yang bener tuh kayak gimana sih. Hai, Pra. Hai, Bu Min. Hai, selamat malam semuanya yang baru bergabung. Aku perkenalkan di depan kalian di sini, ada tumben banget ya, ada cowok ya, ada bapak-bapak gitu kan. Biasanya ibu-ibu semua ya. Biasanya ibu-ibu gitu. Di sini udah ada Aufra. Jadi, Aufra, boleh perkenalkan diri dulu, Pra. Halo, nama aku Aufra. Aku berprofesi sebagai seorang personal trainer atau fitness coach. Selain itu juga aku merupakan fitness edukatornya dari Asosiasi Pelatih Kebukaran Indonesia. Wih, mantep. Jadi, Aufra ini adalah coach andalanku dari sekitar tahun 2017 ya, dari setelah punya anak pertama gitu. Dan sekarang... Aira masih kecil kan? Aira masih kecil banget. Terus pas hamil kedua itu agak berhenti gitu kan olahraganya. Terus lanjut lagi, berhenti pandemi. Sekarang baru lanjut lagi gitu. Dan di sini justru kita mau ngebahas seputar gimana caranya menjadikan olahraga tuh sebagai habit. Karena aku tahu nih, Pra. Karena di sini banyak mungkin ibu-ibu lagi mau hamil, apa setelah hamil gitu kan. Paca melahirkan atau mungkin lagi nyusuin. Memang suka ada alasan dan kondisi yang kurang memungkinkan buat olahraga. Tapi kalau di Dibi tuh jadi mager gitu loh, Pra. Kayak gue sendiri sebenarnya jadi kayak mager gitu. Karena ngerasa gak punya waktu, capek, dan lain-lain. Nah, untuk itu, Pra. Kan sempat lihat juga nih Instagram-nya. Oh, Pra. Boleh di-invite juga ya, teman-teman. Di at Maretto Aufra gitu ya. Tinggal dicek. Ada salah satu postingan yang menggelitik banget soal cara membangun kebiasaan berolahraga. Iya, dan biar gak mager tuh gimana sih, Pra? Sebenarnya apa yang harus menjadi triggernya olahraga? Apakah alasan, aduh pengen kurus nih, itu menjadi trigger yang bagus buat kita-kita semua gitu? Oke, suaraku aman kan ya? Gak double atau gak terlalu kecil kan? Oke, aman. Kalau ngomongin trigger, yang namanya olahraga itu harus mulai dari diri sendiri. Iya kan? Kita gak bisa dipaksa yang jelas. Misalkan Nuca, tiba-tiba dia dipaksa sama Mas Aryo ya. You have to work out with me tanpa ada alasan yang jelas ya. Gak akan jalan. Iya. Manger kita kalau di-coba di-coba di-coba. Betul. Jadi memang awalnya itu harus dari diri kita sendiri pastinya. Nah, yang tadi aku bilang juga, biasa orang mulai olahraga itu karena ada alasannya. Ada triggernya. So, harus cari dulu. What's your trigger? What's your why? Apa alasannya? Apa yang membuatmu tiba-tiba ingin berolahraga? Iya kan? Nah, kita ujung-ujungnya akan mulai hidup sehat juga, olahraga juga. Baik karena kita ingin dari diri kita sendiri ya. Kita sendiri yang pengen olahraga. Ataupun nantinya badan kita sendiri yang akan maksa kita buat olahraga. Nah, kalau udah badan kita yang maksa, biasanya caranya yang enak. Karena sakit, atau enggak. Karena tiba-tiba kita cedera lagi ngangkat barang, beraktifitas kan. Nah, jadi tinggal dari kita aja mau mulai sekarang, atau nanti badan kita yang maksa. Bener kan? Oh, pasti akan olahraga one thing. Iya sih. Dulu tuh aku ingin alasannya, pengen kurus tadi itu loh. Aduh, kita kayak kurus nih. Yaudah deh, olahraga gitu. Padahal mungkin olahraga menjadi salah satu caranya aja. Mungkin dari makanan kita kita naruh gitu kan. Nah, mungkin di sini teman-teman boleh share di bawah nih, di volume di bawah. Apa sih challenge kalian untuk, apa namanya, mau berolahraga, untuk sampai mager gitu loh. Enggak mau bergerak. Karena mungkin masalah-masalah yang biasa dihadapi. Ini enggak tahu juga sih, mungkin Alphra ada klien-kliennya juga kan. Ada enggak sih kayak challenge-nya, kalau pertama, di aku biasanya waktu gitu kan. Karena tembakan anak, kayaknya enggak punya waktu deh gitu kan. Kedua, kurang punya trigger yang kuat. Kayak misalnya, ah yaudahlah kan gue lagi nyusuin, ya enggak apa-apa lah makannya banyak. Ya enggak apa-apa juga gue enggak usah olahraga, nanti-nanti aja gitu. Jadi selalu ada alasan untuk besok-besok olahraga dan dietnya kayak gitu. Betul, betul, betul. Nah, tadi biasanya kalau udah ketemu triggernya itu yang jadi masalah kedua adalah, kita bingung apa sih yang harus kita lakukan setelahnya. Kebanyakan orang itu yang aku kenal ya, kebanyakan orang yang aku kenal, tiba-tiba langsung heboh. Tiba-tiba dietnya bersih semuanya. Enggak mau makan gula, enggak mau makan garam, terus juga makannya cuma sayur-sayuran aja. Terus dari yang biasanya makan tiga kali sehari, tiba-tiba jadi intermittent fasting atau kuasa. Kemudian, nah karena dia enggak boleh makan ini itu, akhirnya one day pas moodnya mungkin lagi jelek, lagi enggak mood buat diet, dia langsung binge eating. Nah, habis itu langsung ngerasa gagal dan akhirnya yaudah stop sama sekali. Udah, aduh gue udah gagal nih, yaudahlah mendingan udah stop aja. Olahraga pun sama. Ada yang baru mulai itu langsung tiba-tiba book kelas olahraga langsung dua sampai tiga kelas back to back. Alasannya biar cepat kurus. Mikirnya yang gitu kan, semakin sering olahraga akan semakin banyak juga lemak yang terbakar. Nah, kemudian datang ke gym terus nyobain semua alat dan semua latihan yang berat-berat. Nah, karena tiba-tiba dari tadi yang hidupnya sedentary, enggak ngapa-ngapain, mendadak latihan yang latihan berat, latihan keras, badannya kaget. Besok-besoknya tuh berasa kayak ditabrak-trak. Akhirnya kapok juga olahraga. Enggak mau olahraga lagi abis itu. Nah, kalau kita ngomongin kuncinya apa, always start small. Jadi, mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu dan jangan ambisius. Oke, start small-nya tuh kayak apa sih sebenarnya? Kalau aku sendiri mungkin waktu itu start small-nya kayak sesimpel ikutin beberapa orang di Instagram yang memang, wah ini kayaknya olahraganya, gaya hidupnya tuh cukup pas lah. Enggak terlalu ambisius, tapi doable buat dilakukan gitu. Kalau menurut Oprah, start small-nya tuh seperti apa? Banyak banget hal yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Kayak, misalkan kemarin udah ngobrol sama Andra juga kan, live sama Andra. Dia berjalan kaki. Berjalan kakinya itu yang dia lakukan terus-menerus selama beberapa bulan, akhirnya jadi punya domino efek ke dia ingin belajar lebih jauh tentang nutrisi akhirnya. Belajar lebih jauh tentang nutrisi, kemudian ketemu dengan nutrition advisor-nya si Alvina. Akhirnya dari situ makin paham tentang nutrisi. Alvina kayaknya ada yang lagi nonton nih. Hai Alvina. Nah, jadi yang harus kita cari itu adalah yang tadi itu sih, sebuah kebiasaan kecil yang tiap orang pasti akan beda-beda. Ada yang jalan, ada yang mungkin mulai dari, ada yang suka yoga juga mungkin dengan meditasi, dia bisa jadi lebih mindful. Kemudian juga akhirnya berimbas ke, apa namanya, ke bagian hidupnya yang lain. Akhirnya jadinya terus-terus jadi mau hidup lebih sehat. Nah, ya tugas kita ya cari itunya si, apa sebutannya itu, si keystone habit-nya. Iya, keystone habit-nya. Betul, betul, betul. Dan untuk ngebangunnya itu memang agak sulit sih yang dari tadinya kita peran, jadi akhirnya mau olahraga tuh udah sebuah milestone yang luar biasa, sampai akhirnya tuh menjadi kebiasaan. Kebiasaan tuh kan butuh konsistensi, butuh ketekunan, disiplin, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang, Pak, justru kalau udah olahraga nih, misalnya dari mager banget, tiba-tiba berlalu beragal dan cinta banget, tiba-tiba tuh kayak jadi ambisius banget. Wah, gue mau ngikut itu gitu kan. Sampe abisnya, ini kalau aku sendiri sih sebenernya, abis itu pattern-nya baru kayak sekarang udah lebih content aja gitu. Lebih chill ya. Chill, yang penting gue olahraga, udah tau goal-nya apa ya tenang aja gitu. Jadi nggak seambi yang sebelum-sebelumnya. Makanya kalau aku tuh biasanya... Makanya gitu pattern-nya, ada polanya gitu. Bener. Kalau ada orang kaku gitu misalkan ngomong, gue pengen nyoba olahraga ini-ini nih, udah, just do it. Whatever makes you move. Apapun yang bisa bikin kamu bergerak, apapun yang bisa bikin kamu mulai olahraga, mulai aja dulu. Nanti dari situ, lama-lama akan tertarik dengan... Yang bener tuh kayak gimana sih? Pola makan yang bagus itu sebenernya kayak gimana sih? Akhirnya dari situ akan mau mendalami lebih dalam lagi nantinya. Nah, tapi kalau kita nggak mulai-mulai, itu si bola saljunya nggak kita gelindingin, nggak akan jadi gede gitu. Iya sih. Start dulu aja. Start dulu. Nah, tapi di tengah-tengah nih, kadang-kadang misalnya baru 2-3 minggu kecintaan dengan olahraga, eh tiba-tiba demotivasi. Karena biasanya tuh, misalnya dalam 1 minggu itu, aduh, gue nggak kerja, full banget. Tiba-tiba seminggu nggak olahraga, kan? Buat mulainya lagi tuh udah kayak, aduh, gue kayaknya udah keburu males lagi, udah turun gitu loh. Susah banget ya. Nah, kalau udah kayak gitu gimana, Ma, Ova? Nah, itu dia kenapa aku selalu bilang, selalu ingetin, jangan berharap terlalu banyak sama motivasi. Aku sering bilang juga motivasi tuh kayak parfum. Pas disemprot, wangi-wangi banget. Tapi, abis itu udah hilang gitu aja. Nggak lama. Nah, gimana supaya dia bisa bertahan lama? Jadi kan itu sebuah kebiasaan. Yang tadi, build habit little by little, yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang besar nantinya. Makanya small wins matters, kan? Nah, untuk membangun habit itu, aku harus menyarankan untuk selalu cari satu waktu yang nyaman, kemudian block jadwalnya. Kalau aku biasanya pakai Google Calendar. Jadi, bener-bener kayak udah, it's a day time with myself aja. Tiap jam 7 malam, aku harus latihan. Aku nggak apa-ngapain lagi. Mau latihannya apa, kek? Mau cuma stretching-stretching aja, mau aku cuma jalan-jalan kaki aja muter-muter. Yang penting, itu jam 7 itu aku udah set buat aku olahraga. Oke. Yang penting, ya, ya, bener sih. Jadi, kalau misalkan kita ditaruh di jadwal itu, lebih besar juga kemungkinan untuk hal tersebut terjadi. Karena kita juga, apa ya, sama aja kayak bikin janji sama orang lah. Jadi kan lebih ada rasa tanggung jawabnya. Nah, kemudian biar mudah juga, pilih satu waktu yang sama setiap harinya, supaya hal ini jadi kebiasaan. Jadi nggak tiba-tiba hari ini pagi, besok siang, habis itu malam. Jadi, lebih susah dibandingkan kita nge-set satu waktu yang sama untuk olahraga. Misalkan yang kayak aku tadi jam 7 malam, yaudah, jadi tiap jam 7 malam aku udah pasti siap-siap buat olahraga. Nah, kemudian, yang kedua, buat olahraga itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan. Jadi, kamu pun nggak ada, nggak bisa bilang, ah, gue nggak bisa ngelakuin nih. Ya, misalkan jalan kaki. Jalan kaki cuma muter-muter 15 menit, yaudah, gitu. Itu nggak makan waktu banyak, nggak susah juga, nggak harus dilakukan di luar ruangan juga, muter-muter rumah juga cukup, kan? Dalam kaki. Kemudian, kayak dulu aku juga, salah satu cara aku, buat otomasi jaman kerja dulu ya, otomasi jaman kerja dulu, untuk tetap nge-gym, walaupun moodnya lagi kayak gimana pun. Jadi, aku pilih jim, yang searah dengan jalan pulangku dari kantor ke rumah. Jadi, mau nggak mau, tiap pulang kantor, pasti lewat jim. Yaudah lah, mampir dulu bentar. Mampir bentar, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mood latihan datang. Ya, udah latihan. Paling nggak, aku udah di sana. Aku udah di sana dulu. Kemudian, yang tadi, lanjutan yang tadi juga, aku suka pakai one exercise rule. Jadi, walaupun mood lagi jelek banget, mulai aja dulu. Mau kemanasan, mau jalan di treadmill, atau nggak mau, ya, lakukanlah gerakan yang kamu suka. Misalkan, Nica sukanya apa? Suka squat. Yaudah, squat aja dulu. Satu gerakan. Kalau memang, tiba-tiba moodnya nggak, apa, setelah satu gerakan tadi selesai, moodnya nggak datang juga, yaudah cukup. Yang penting udah olahraga. Tapi, kalau misalkan, keseringan ya, keseringan, habis udah ngelakuin satu gerakan, udah keringetan, udah panas badannya, jadi semangat latihannya. Akhirnya lanjut, sampai akhirnya selesai. Dan biasanya, ketika kita udah selesai yang ngelakuin latihannya itu, rasanya happy banget. Eh, ternyata gue bisa loh. Iya kan? Yang tadinya udah, aduh, nggak mood nih. Ternyata setelah dilakukan, kan saya bilang, it's not so bad. Malah moodnya malah lebih baik abis itu. Apalagi kalau abis itu foto konten ya. Foto konten tuh bikin foto. Foto konten. Iya, iya. Nah, makanya itu juga penting, cari latihan, cari temen latihan yang bisa diajak bareng. Kita akan lebih motivasi pastinya. Jadi ketika mungkin kita, bisa jadi, bener. Mas Arya baru kemanica, kan? Latihan berdua. Atau kalau misalkan memang agak susah untuk nyari partner latihan, temen latihan ya, sewa personal trainer. Jadi paling nggak kita ada temen buat latihan dan ada juga yang ngurusin program latihan kita, ada juga yang benerin form kita, jadi latihan kita pun akhirnya jadi lebih optimal. Nggak apa ya. Nggak kemana-mana lah. Tujuan kita apa jelas, kita diarahkan ke situ. Oke, ada nggak sih durasi yang ideal untuk sekalinya olahraga dalam suatu hari? Apakah harus satu jam? Apakah harus 30 menit? Atau berapa lama? Sebenarnya nggak ada sih. Tapi kalau untuk, yang umum ya, yang umum 45 sampai 90 menit itu masih oke banget. Oke, masih oke banget ya durasi segitu ya. Nah, ini pertanyaan buat, pertanyaan cukup cetek dari aku sendiri ya. Kalau menurut Ofra, sebenarnya itu kalau mau mengelola raga, dari workout gear-nya dulu, kayak misalnya, atau misalnya workout apa ya, pakaiannya lah gitu ya. Mau sports bra-nya, mau legging-nya yang enak, mau yoga mat yang bagus dulu, atau, apa, programnya kah? Atau gimana sih sebenarnya? Mana yang bikin kamu lebih senang? Aku punya workout gear yang bagus, aku senang sih punya yoga mat yang enak. Itu aku suka. Punya yoga yang bagus, aku suka. Ya udah, do that. Jadi, do whatever makes you happy, do whatever makes you move. Udah, itu aja. Kalau memang dengan kamu ngerasa, dengan punya gear atau apparel, baru bikin kamu lebih semangat latihan, go ahead. Nggak apa-apa juga. Tapi jangan lupa. Jadi bisa mulai dari situ ya? Iya, dari situ dulu. Mau programnya sebagus apapun, kalau memang nggak dilakukan, percuma juga, toh? Iya, bener sih. Bener, bener, bener. Eh, tapi kan nih sekarang, selama di rumah aja, hampir satu tahun pandemi, online workout kan lagi hit banget, lagi naik down lah. Latihan itu dilakukan via online, Zoom, atau YouTube dari YouTube gitu kan. Nah, kalau menurut Ofer sendiri, sebenarnya gimana sih? Kadang kan mungkin ada yang, para newbie nih, baru-baru mulai mau olahraga, genre bahan, terus langsung ikutan yang ada di YouTube, langsung ikutan klien online. Nah, sebaiknya sebenarnya gimana sih? Apakah formnya sudah benar? Apakah sebenarnya jangan-jangan salah gerakan bisa bikin kita injur gitu kan? Nggak tahu juga. Nah, sebenarnya ada nasehat atau petuah nggak sih buat kita yang suka ikutan online class gitu, atau dari YouTube? Nah, itu yang sebenarnya agak susah, karena kita harus kenal sama diri kita sendiri kan. Jadi, ya, misalkan kamu baru mulai latihan, ya, jangan ikutan kelas yang levelnya udah intermediate ke atas. Kan sama aja cari masalah. Misalkan, misalkan kamu memang baru banget nih mulai latihan. Misalkan lari-lari 10 menit aja rasanya ngos-ngosan. Terus kamu ikut kelas yang high intensity, yang pace-nya tuh benar-benar di-push abis. Ya, akhirnya kan jadi percuma juga. Kalaupun kamu push, yang ada malah resiko cedera-nya pun jadi gede. Jadi, harus pintar-pintar kita juga ngeliat level kita di mana, kemudian memilih kelas atau nggak video YouTube yang cocok sama kita. Makanya kalau misalkan dari rumah begini, yang tadi lagi saranku adalah go find a coach. Sekarang itu udah paling aman untuk nyewa coach. Karena udah banyak juga coach yang sekarang buka online coaching biasanya. Nah, harganya itu pun juga lebih terjangkau dibandingkan yang langsung face-to-face. Jadi, yang tadi, dengan adanya coach, ada yang menjaga kita, ada yang membantu kita, ngarahin kita latihan sesuai dengan tujuan yang kita mau capai. Kemudian, kalau misalkan memang form kita pun kurang baik, ada yang rapiin. Itu enaknya. Aku setuju nih. Berarti untuk yang mau mulai, berarti perlu cari online coach. Walaupun misalnya di daerah, tadi kayaknya banyak yang komen lagi di daerah-daerah gitu ya. Sekarang kan coach yang misalnya di Jakarta pun bisa main. Jadi, di mana-mana aja gitu kan. Tinggal hire coach-nya untuk ngajarin kita form yang benar, baru mungkin kita bisa aplikasikan ke video-video YouTube atau ikutan online class lainnya gitu kan. Yang freestyle. Jadi, nggak mencegah yang namanya. Injur gitu loh. Untuk luka, apa namanya. Cidera gitu. Jangan sampai ada cidera gara-gara olahraga ya. PR, kantor. Nah, dan udah gitu juga ada pertanyaan nih. Nah, dari aku sendiri. Sebenernya pattern atau pola olahraga, gimana nih? Kalau cewek bagusnya, misalnya strength training aja. Atau sebenarnya nggak kok harus mix sama kardio atau misalnya ada juga perlu loh yoga misalnya kayak gitu-gitu. Ada polanya nggak sih yang harus kita lakukan setiap minggu? Dilakukan ya. Oke. Jadi, kalau untuk yang baru memulai, kayak yang tadi aku bilang, olahraga yang terbaik adalah yang kamu lakukan. So, find something you like. Itu dulu aja. Kalau buat yang baru ya, mau ikut Youtubenya si apa yang baru itu? Yang lagi rame-rame belakangan ini. Floating ya? Iya. Mau ikut Youtubenya dia, mau ikut kelas, kelas grup-kelas kayak Zumba atau nggak Strong Nation, bebas. Yang penting kamu olahraga dulu. Nah, ketika kamu udah mulai terbiasa olahraga, nanti baru kamu bisa kenal di jauh dalam badanmu. Dari situ kamu juga mulai bisa pilih-pilih olahraga mana yang sesuai dengan tujuanmu. Jadi, misalkan, kamu tujuannya memang mau lebih fleksibel. Pengen lebih fleksibel badannya. Atau pengen lebih kayak nyari ketenangan ya. Yoga is very good for you. Iya kan? Terus, misalkan tujuanmu adalah untuk ngelatih kardiofaskular atau jantung dan paru-parumu. Ya, lakukan latihan-latihan yang memang sifatnya kardio. Nah, bagaimanapun juga, siapapun kamu dan apapun tujuanmu, ujung-ujungnya aku akan nyaranin strength training. Kayak yang tadi Nuca bilang. Strength training atau latihan kekuatan atau latihan beban. Kenapa? Karena banyak banget manfaatnya dan sayang banget kalau nggak kita lakukan. Dia dari, apa, pokoknya manfaatnya bisa jangka panjang deh. Nggak cuma saat ini juga. Dia bisa mengubah komposisi badan. Jadi, penampilan pun jadi terlihat lebih bugar. Iya kan? Nah, karena penampilannya terlihat lebih bugar, kamu jadi lebih pede. Kemudian, kamu pun jadi lebih kuat, sehingga kegiatan sehari-hari pun jadi lebih mudah dilakukan. Nggak gampang cedera saat lagi. Mungkin ngangkat sofa, atau nggak mungkin ngangkat galon, dan jendong anak, dan lain sebagainya. Nah, terus, dengan latihan strength training itu juga bikin kamu lebih awet muda. Percaya nggak? Aging gracefully, ya. Betul. Karena, jangan lupa, semakin kita tua, masa otot kita akan semakin berkurang secara alami. Nah, makanya kenapa banyak orang tua itu yang bungkuk? Karena ototnya itu nggak kuat lagi, nahan, tengkorak dia. Jadi, turun makin lama. Nah, dengan kita latihan beban, latihan kekuatan strength training, itu akan membantu kita melawan hal tersebut. Jadi, tulang kita pun jadi lebih padat setelah itu. Jadi, buat cewek-cewek yang memang udah mau dekat menopos, bagus banget, karena rentan osteoporosis juga, kan? Kemudian, dengan punya masa otot yang lebih banyak dengan gara-gara strength training itu, kita juga lebih mudah untuk menjaga berat badan. Karena masa otot kita naik, metabolisme badan kita pun akan meningkat. Apalagi kalau hidup kita aktif. Dan, masih banyak lagi benefit-benefit dari strength training lainnya. Strength training juga bisa membantu meningkatkan fleksibilitas. Kalau dilakukan dengan baik, strength training juga bisa membantu untuk meningkatkan kardiofaskular jika dilakukan dengan sesuai. Jadi, kayak apa ya? Satu paket dapat semuanya lah kalau strength training. That's why aku tuh selalu nyaranin, oke, gue strength training. Mau kamu suka olahraga apapun, coba deh selipin sedikit strength training dalam ikutin latihanmu. Mau body weight, mau pakai barbel, mau yang dipakai mesin, terserah. Gitu. Nah, ini nih ada yang komen nih, dari Lucy. Ternyata, dari dulu misinformasi, kalau strength training itu hanya untuk atlet. Kalau cewek, jangan nanti berotot. Memangnya, kalau berotot kenapa? Justru kalau berotot malah bagus kan? Otot itu yang bikin kita bisa bergerak. Kalau nggak ada otot, kita nggak bisa gerak. Iya kan? Yang bikin badan kita bisa gerak gini-gini, itu kan otot sebenarnya. Pasti dibayangannya adalah, berotot tuh yang keker gitu loh. Dulu kan kayak, apa yang pertama ke Opro juga gitu. Ah, nggak mau kayak atas beban gitu, nanti badan gue gede, gimana pra? Buat cowok aja susah, buat gedein badan. Apalagi buat cewek, yang hormon testosteronnya tuh, mungkin 1 per 12, 1 per 13-nya cowok. Gini. Ya, dengar, dengan segitu kecilnya, hormon testosteron yang dimiliki cewek, ya akan susah banget, buat bisa bener-bener jadi kayak cowok, yang kayak apa, kayak bodybuilder yang laki-laki gitu lah, yang muka aja di kotak, kecuali pakai steroid sih ya, lain cerita. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk juga nih ya, ke kisah. Apa tuh? Makan sebelum olahraga gimana? Makan sebelum olahraga gimana? Kadang-kadang kan ada yang, olahraga gak makan dulu, tapi ternyata abis olahraganya, mulai jadi pusing gitu. Atau harus makannya kayak apa sih, menuju olahraga, takutnya nanti mungkin muntah atau apa gitu. Ini sifatnya sebenarnya tergantung juga pribadi juga. Ada orang yang memang lebih bisa perform ketika, perut kosong. Ya, gak apa-apa. Kalau memang gak bikin kamu lebih pusing atau gak olahraganya jadi menurun intensitasnya, ya go ahead. Tapi dengan kamu mengonsumsi kayak karbohidrat sederhana, kayak mungkin pisang sebelum latihan, nah itu akan membantu banget supaya latihannya bisa lebih optimal. dibanding perut kosong. Oke, nah yang jangan itu adalah makan besar sebelum latihan. Jadi kalau mau makan besar itu menurut. Makan bubur gitu ya. Buburnya satu mangkok gede ya. Tetap rakyat ya. Jadi kalau memang mau makan besar, latihannya nanti 3-4 jam setelahnya. Jangan langsung. Oke, nah ini kalau misalnya kita dari makan menuju olahraga, biar perutnya juga enak gitu ya. Apakah 30 menit atau 1 jam sebelumnya? Misalnya kayak tadi makan pisang itu. Kalau pisang bebas. Abis makan pisang langsung olahraga juga gak apa-apa kok sebenarnya. Oke, jadi yang penting... Karena kita butuh energi juga kan. Makanya kenapa makannya pisang? Karena pisang karbohidrat sederhana, gampang banget dicerna sama badan, gampang dikonversi jadi energi yang nanti akan kita pakai waktu kita latihan. Oke, baiklah. Ini pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ada gak waktu yang paling bagus buat olahraga? Kalau tadi kan Afra bilangnya bebas ya, jam berapa aja. Cuman ada yang bilang juga olahraga jangan malam-malam, nanti heart rate-nya naik atau kayak gitu gimana? Sebenarnya olahraga yang paling bagus adalah yang disempatkan tadi kan. Jadi kalau memang sempatnya malam yaudah gitu. Gak apa-apa juga. Yang biasanya malam-malam banget itu memang yang bikin orang, kenapa gak boleh olahraga malam, itu karena biasanya terlalu dekat sama jam tidur, jadi bisa ganggu jam tidurnya. Karena heart rate kita masih tinggi tuh. Nah, tapi kalau misalnya memang udah jadi kebiasaan, biasanya juga gak masalah kok. Aku biasanya latihan malam jam 8, jam 9, masih oke. Tapi kalau misalkan memang kamu suka latihan yang pagi juga gak apa-apa. Oke, itu karena strength training atau kalau misalnya kardio olahraganya gimana? Gak apa-apa, anything sama aja kok gak jauh beda. Oke, baiklah. Ini juga ada pertanyaan dari Ria Rahmadini nih. Kalau kita udah menguasai sebuah teknik latihan dengan form yang benar, katakanlah squat, lunges gitu ya. Kalau mau progresif, baiknya naikin pace, sebelumnya slow pace gitu ya, atau nambah set atau reps? Boleh, tiga-tiganya. Boleh nambah set, boleh nambah reps, boleh nambah beban, boleh juga misalkan gak punya beban, kita mau mengubah temponya, temponya jadi lebih lambat, sehingga lebih susah, boleh. Oke, jadi apa yang kamu punya aja. Yang penting, goal kita dalam latihan strength training itu adalah progressive overload. Progressive overload itu adalah peningkatan kesulitan secara berkesenambungan supaya latihan kita tuh berkembang gak di situ-situ aja. Karena badan kan butuh stimulus kan untuk berkembang. Kalau udah terbiasa, let's say push up 10 kali, ya kalau kita push up 10 kali terus selama setahun, ya gak akan ada perubahan. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya aja ya, core training sama strength training itu sama gak sih? Apakah strength work core flexibility, aku cium lutut aja, kayaknya terus-sandain gak bisa deh lanjutan ini. Keputus. Oke, kalau core training itu sebenarnya termasuk ke dalam strength training, bagian dari strength training kan. Strength training itu kan macam-macam ya, bukan cuma satu otot aja yang kita latihkan. Kita latih otot kaki, otot tangan, otot dagar, ungu, bahu, kemudian core juga termasuk ke dalam yang bisa kita latih di strength training. Jadi ya core dan core training itu beda apa gak sama strength training ya, core training adalah bagian dari strength training sebenarnya. Kita ngelasih stabilitas dari core kita supaya dia lebih kuat. Jadi kita kuatkan si core-nya. Oke, berarti bagian ya. Oke, core training itu adalah bagian dari strength training. Nah, Pra, ini kalau misalnya aku bisa rangkum semuanya dari obrolan kita malam hari ini, jadi sebenarnya untuk memulai biar gak mager, itu yang pasti mungkin kalau tadi ya motivasi itu gak akan lama, karena tadi di baratkan overall tuh kayak semprot parfum aja sekali doang di awal tuh bisa harum. Tapi kita harus coba bisa membiasakan olahraga dari mulai kayak misalnya sesimpel jamnya harus teratur, alias jamnya kalau misalnya dalam setiap minggu, setiap hari olahraga sama. Misalnya kalau pagi, ya pagi jam 7 gitu ya. Atau justru setelah kerja, misalnya jam 6 atau jam 5 sore, sehingga kita tuh jadi membangun habit setiap harinya dengan pola yang sama gitu kan. Dan untuk mulai olahraga jam berapa atau durasinya berapa lama, tadi Ofra bilang sekitar 45 menit sampai 90 menit masih oke ya, Pra ya. Masih oke. Bahkan biasanya di bawah 60 lagi optimal. Karena di atas 60 untuk kebanyakan orang fokusnya udah hilang. Jadi latihan besarnya udah gak terius kalau di atas 60 menit. Jadi ya bener sih, pasti udah kakahi doang atau foto konten aja gitu kan, video in konten gitu. Jadi apapun motivasinya mau olahraga, tapi yang pasti kita harus punya konsistensi dan membangun habit tadi. Karena emang gak gampang banget dari geng rebahan, dari geng mager, untuk sampai akhirnya konsisten olahraga, sampai apa ya, ada addiction atau... Kayaknya ada yang kurang deh dari hidup gue kalau gak olahraga hari ini gitu. Kayak aku sendiri juga merasakan hal itu. Kayaknya hari ini gak mood banget nih karena kurang olahraganya, misalnya kayak gitu. Justru ada yang menjadikan olahraga sebagai me-time-nya gitu kan. Jadi kita harus make time juga untuk itu. Iya, dan Oprah juga tadi bilang masukin di dalam Google Calendar ya, Fraya. Aku juga kayak gitu kok, jatuh latihan sama Oprah, aku masukin gitu. Kecuali yang kayak lewat YouTube doang tuh aku biasanya gak masukin. Cuman kayak karena udah menjadi habit setiap pagi olahraga, ya lari ya lewat YouTube gitu. Udah terbiasa di jam-jam tersebut gitu kan. Tapi untuk bangun ke situ emang gak gampang. Dan udah gitu kalau misalnya saat olahraga mulanya dari mana gitu ya, workout mulanya dari mana. Apakah dari nyiapin workout gearnya yang kita suka dulu atau programnya dulu ini bebas aja gitu. Mana yang membuat kita termotivasi atau kita senang olahraga. Jadi yang penting gerak dulu gitu. Kalau aku sih by the way memang mementingkan kayak bajunya dulu sih sama leggingnya. Kebanyakan cewek-cewek gitu ya. Iya. Yang penting itu dulu gitu. Dan terus kemudian untuk olahraga seperti apa yang tepat gitu ya. Apakah misalnya mix antara kardio, strength training atau stretching. Itu dibebaskan dulu sampai kita benar-benar mengenal diri kita. Sukanya apa olahraganya sampai di situ. Itu pasti kita ada keinginan pasti pengen tahu yang namanya memperbaiki nutrisi kayak gimana. Memperbaiki olahraga kayak apa. Dan benar-benar yang dibutuhkan tubuh kita gitu ya saat ini. Dan tapi sih tadi pesan-pesannya Ofra ya itu strength trainingnya. Ujung-ujungnya strength training gitu. Kayak aku juga gitu sih. Penting sangat ya. Penting banget. Oke. Kalau gitu Ofra-nya terputus. Dan kita emang kebetulan sudah closing dari Instagram live ini. Yang pasti tadi kalau teman-teman udah mendengarkan. Nanti bisa dilihat ulang di Instagram TV kita. Di parentalk.id. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk lihat konten-kontennya Ofra. Biar mau termotivasi. Langsung aja invite Instagramnya. M-A-R-E-T-T-O-A-U-F-R-A. M-A-R-E-T-T-O-A-U-F-R-A. Tinggal di-add aja. Nanti dibaca konten-kontennya. Karena menurutku sangat inspiring. Buat yang baru mau mulai olahraga pun juga begitu. Jadi berlaku untuk semuanya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ofra. Mungkin apa namanya. Sinyalnya lagi putus-putus. Terima kasih banyak Ofra untuk malam ini. Ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kita semua abis ini semangat olahraganya. Nggak cuma ikut-ikutan. Nggak cuma musiman. Oke kali gitu. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Bye.